Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Riau, Lukman Edy dan Herdianto melaksanakan kampanye dialogis di Perawang, Kecamatan Tualang. Paslon urut nomor 2 ini melakukan kampanye dialogis di 4 titik, yakni di Pasar Tuas Serumpun, Dusun Lukut Indah, RT 01 RW 05, dan RT 14 RW 05 Kelurahan Perawang. Pasangan yang diusung partai Gerindra PKB ini disamput hangat baik oleh pedagang dan masyarakat yang datang, mereka berharap dengan kedatangan paslon bisa membawa perubahan bagi Riau. Calon wakil gubernur Riau, Hardianto menyampaikan, kedatangan Lukman Edy dan dirinya di Kecamatan Tualang melakukan silaturahmi sekaligus sosialisasi pencalonan mereka untuk Pilgu Berijuni mendatang. Dalam kampanyenya, pasangan ini menilai pendidikan agama seperti di pasantren menjadi perhatian serius bagi mereka karena pasantren masih kurang diperhatikan selama ini. Padahal pasantren tempat pendidikan agama bagi generasi muda. Dalam kesempatan yang sama, pasangan ini juga menandatangani kontrak politik sebagai komitmen mereka jika terpilih nanti. Dalam konteks sosialisasi masa kampanye donat atau lawan siapati ini, yang kedua, kenapa kita satu rahim disini? Karena beliau adalah sahabat kita, rakyat ini sahabat kita. Nah, dan kita mau membuka mata semua masyarakat provisional bahwa menjauh kita bersama ke depan. Nah, dan kita menghimbau juga masyarakat kita yang tutup mata bahwa masyarakat kita harus juga peduli dengan keberadaan pasantren ini. Dan bukan pasantren saja, pasantren-pasantren lainnya ada seprofisional karena yang di diri adalah anak-anak sejuta ke depan. Kontrak politik ini menurut Hardianto untuk selalu mengingatkan dirinya terhadap janji kepada rakyat. Dari Kabupaten Sia, Ipung Sadewo melaporkan.